Halo semuanya Assalamualaikum Apa kabar teman-teman dan ibu-ibu semua Mudah-mudahan pada sehat walafiat Dan yang kurang enak badan Mudah-mudahan disehatkan kembali Ama Allah SWT Dan bisa mengikuti video-video Atau resep-resep Mama Bay Oke hari ini Mama Bay Mau mengunjukkan cara-cara Menyimpan santan di freezer Ini Mama Bay kan emang Jualan kelapa parut Nah ini marut kelapa tadi Pake mesin ada 3 butir kelapa Yang kita parut Dan ini mau Mama Bay santan Nanti kita bungkus kecil-kecil Masukin freezer Oke langkah-langkah yang Mama Bay Tunjukkan Kelapa kita taruh ke baskom Sebenarnya di pasar itu juga ada bu Cara memeras kelapa Dari beli yang udah santan itu juga ada Cuma ini Mama Bay kan dagangan Masih ada yang belum laku 3 butir kelapa Mau Mama Bay simpen ke freezer Nanti pagi-pagi buat bikin bubur kacang hijau Sayur nangkah Bumbu gulai Atau daun singkong Nah Sekarang kita kasih air Masalah naruin air Mau kental Mau encer Itu ibu-ibu bisa memperkirakan sendiri ya Oke Mama Bay gak perlu pakai sarung tangan Karena buat masakan sendiri Ini udah bersih tanganku ya Nah ini pakai air Airnya air mateng boleh Air mineral boleh Toh kalau air kran itu layak diminum juga boleh Nah nanti kita bungkus kecil-kecil Setiap mau pemakaian Kita keluarin satu bungkus Di suhu ruang Nanti kalau udah encer Kita potong plastiknya Masukkan ke masakan Gitu ya bu ya Ini tip-tip dari Mama Bay Karena Mama Bay kan Di rumah ada toko sayur Dan juga ikan segar Daging Jadi pastinya jualan kelapa juga ya Karena ini Perangkatnya atau aksesoris Sayur-mayur Ada kelapa Ada daging Sayur-mayur Ayam Nah kita Lalu kita saring Ini nanti Mama Bay mau bikin Bubur kacang hijau pas pagi-pagi Nah jam 5 kita bungkusin 5.000-5.000 Di kampung Mama Bay nih Laku Dan juga sayur rangka Daun singkong Sayur pepaya muda Kalau meras tuh bebas Nah mau diperas begini boleh Diperas pakai kain yang serbit bersih Juga boleh Itu sekaligus langsung Beres itu bu Tapi Mama Bay begini aja Males meluari kain yang buat nyaringnya Nah ini kental banget Nanti kita saring Masukin deh ke plastik sedikit-sedikit Satu kali pakai Ini cuma cara rumahan ya Bukan perusahaan Kelapa santan ya Tapi ini yang jelas kan Kelapa segar Tidak pakai pengawet Kalau kelapa yang instancrut Itu kan pakai pengawet Ini asli loh Kelapa santan asli segar Oke kemudian Kita saring Ketoples Atau wadah Ini kalau di Jakarta Timur Kelapa murah bu Cuma Rp5.100 Kalau yang gede Rp7.000 Kalau di sini Kelapa yang gede Rp7.000 Yang kecil Rp5.000 Jadi murah banget Jadi mamabe itu Sukanya pakai kelapa segar Kalau pakai Santan instant Kurang mantep rasanya Oke teman-teman Ini santan yang tadi mamabe Saring dan diperas Dan ini ketelnya Nanti kalau yang ini kan Bisa diperas lagi Tapi encernya Yang ini gak usah di videoin ya bu Cuma nyontohin yang ini aja Karena biar ibu-ibu paham Jangan disimpen Parutan kelapanya Nanti diperasnya Susah Harus pakai air panas Oke Mamabe mau menaruh ke plastik Nah Naruhnya gak banyak-banyak bu Ini sekali pakai Buat bubur kacang hijau Nih Segini aja Tapi ibu-ibu Kalau mau porsi gede Ya mau silahkan Karena kalau porsi gede Itu ntar ribet bu Pakai bagi lagi Bagi-bagi lagi Kalau ini kan Sekali pakai Nah kita ikat Kencang begini Lalu ditaruh di Nampan Atau Topless Atau topperware Bekuin deh Nih begini caranya ya Ini yang kentalnya ya bu Terus dan terus Sama persis Cara Membungkus santan Sekali pakai Jadi gak harus Porsi Salku kantong penuh Kalau penuh nanti Bongkar lagi Bongkar lagi Ribet ya bu Ya Ngeluarin ke kulkas lagi Masukin lagi Nah begini aja Pokoknya praktis nih Kelihatan kan ya Santannya Kental banget Cakep banget ya bu Nih Nalinya biasa Kayak begini Diplembungin Plastiknya Jangan dikempesin Nih Terus Lakukan Sampai habis Si santan kelapa Nanti ini Mama Be peras Tapi gak usah Ditunjukin ke video Kalau mau bikin Puding Atau mau bikin Es cendol Nah praktis banget Nah ibu Ini cara Mama Be Simpen Santan ya Biar Memudahkan kita Kalau disimpen Kelapa parutnya Walah ribetnya Minta ampun Kalau mau dimasak Kita keluarin Dari freezer Kan itu Beku Kita encerin dulu Di suhu ruang Ditaruh aja gitu Dicelupin air Diemin Nanti kalau udah Encer baru Kita pake ya bu Nah sekarang Mama Be Udah di depan kulkas Ini karena Mama Be Ada kulkasnya Yang di depan Itu kecil Kalau yang di belakang Kan buat ikan Nah Bisa juga Ditaruh di Nampan Gak bisa Kita rapikan Begini Nah Nanti kalau Mau makai Tinggal ngambil Satu-satu Gitu ya bu Oke Karena ini Cuman contoh Tip-tip dari Mama Be Mudah-mudahan Tip dari Mama Be Bermanfaat Buat teman-teman Semua Dan Terima kasih Yang sudah Ngikutin channel kami Masak Yuk Sampai jumpa lagi Wassalamualaikum Dadah dari Mama Be Sampai jumpa ya Selamat mencoba Dadah 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 Terima kasih.